Pendekar Kidal Jilid 20. Buru Soyok ulur tangan pegang lengannya, katanya, berdiri kesini sedikit, batu sebelah pinggir berlumut dan licin karena tarikan ini badan Mirka hampir berhimpitan. Lekas Soyok menunduk dan meniup pada Mobor, seketika keadaan gelap gulita pula. Dalam kegelapan Soyok berkata pula, disini sebenarnya dilarang menyalakan api, demi keselamatanmu barusan aku milanggar larangan untuk selanjutnya kau harus mengremet di tempat gelap, tanpa tunggu kungi bersuara cepatia menembahkan, tak usah khawatir, jalanan disini aku sangat apal, asal kau gandeng tanganku, pasti takkan terjatuh dari ketinggalan. Jari tangan yang halus segera menarik kungi, katanya manis, hayo, kita ke atas, hati lima langkah lagi ke atas adalah lorong sempit yang harus dilewati dengan badan miring, jangan sampai kepalamu kebentur benjut. Kungi tidak ingin orang tahu dirinya dapat melihat di tempat gelap maka ia biarkan saja dirinya ditarik dan digandeng. Apalah yang dikatakan Soyok memang tidak salah, di depan hanya sebuah lorong sempit, hanya cukup untuk tubuh seorang, kaki terasa menginjak tanah berbatu yang naik turun tidak kerata. Walau Soyok sudah apal tempat ini juga jalan mengremet hati, kembali dia bertanya, Lingkongcu, di rumah masih adakah sanak saudaramu? Keluarga ku hanya ibu dan aku saja, sahut kungi. Bersinar matu Soyok di tempat gelap tanyanya, kau tidak punya adik perempuan tiba dia menghentikan langkah. Bagaimana kalau aku menjadi adikmu badannya yang padat dan montok tiba minggelendot ke dada kungi? Kungi tahu, nona ini bertabiat buruk alemen, keras kepala dan suka menang, pekoa pangcu pun suka mengalah padanya, kalau dirinya sampai ini membuatnya marah, bukankah usaha dan rencananya bakal gagal total? Maka tanpa pikir tangannya segera mi mapah badan orang, katanya, hu pangcu suci dan berbudiluhur, laksana berbadan emas, mana Chai He berani terima? Menggeliat pinggang Soyok yang ramping, katanya Eilman, ah, kau kira aku tidak setimpal? Jelas kau mi mandang rendah aku. Mana Chai He berani pandang rendah dirimu? Soyok mendongak, katanya, kami ada banyak saudara perempuan di sini, tapi tiada punya Toako, mungkin ada jodoh, sejak pertama kali melihatmu seolah kau sudah menjadi Toakoku, bagaimana jika betul kau menjadi Toakoku? Sungguh, Chai He tidak berani terima. Mau tidak mau aku tetap anggap kau sebagai Toako, omel Soyok seperti anak kecil merengek minta permen, Kedua bola matanya terpentang lebar, walau dalam gelap dia tidak mi lihat wajah kungi, tapi badannya yang halus padat menempel badan kungi, kepala mendangak dengan malu dan merdu dia mi manggil, Toako. Kecuali tabiatnya yang jelek perawakan Soyok boleh masuk hitungan, apalagi cantik mengiyurkan, suara panggilannya berdaya tarik menggetar sukma, seketika hati kungi terguncang, tanpa sadar dia mi meluk pinggang Soyok yang remping dengan erat. Soyok bersuara lirih terus merebahkan badannya ke dalam pelukan kungi serasa lunglai otot tulang tubuhnya, maklumlah dia masih perawan ting-ting, tumbuh dewasa di kalangan wanita yang tidak pernah bergaul dengan lelaki, apalagi disentuh dan dipeluk begini rupa, keruan hatinya berdebur seperti gelombang samudarami mukul pantai, seperti anak kambing yang kaget, takut dan jinak pula, badannya rada gemetar. Kungi juga pemuda yang baru menanjak dewasa, jiwa lakinya baru mekar pula begitu dia peluk Soyok, badannya seketika bergetar seperti kena aliran listrik, jantung seperti hendak copt, tiba pikirannya tersentak sadar dan cepat melepaskan pelukannya. Walau di tempat gelap tapi kungi sendiri merasakan mukanya panas, katanya tergagap, cahihai pantas mati, berani kurang ajar, terhadap hou pangcu, harap. Cepat Soyok mendekat mulut anak muda itu, katanya lirih, tak usah menyalahkan diri sendiri, aku tidak menyalahkan kau, karena aku sudah anggap kau sebagai tuakoku. Bisa punya adik seperti kau, sungguh amat beruntung dan berbesar hati, cuma, tanda petik, tidak usah pakai alasan, kau mau terima aku sebagai adikmu. Apa boleh buat, terpaksa kungi berkata, baiklah, ku panggil kau adik. Nah kan begitu, tuakoku yang baik. Muka kungi masih terasa panas, lekas dia mendesak, hayolah kita melanjutkan perjalanan. Biar tetap ku gandang tanganmu, setelah lewat lorong sempit ini baru jalan agak datar. Cukup panjang juga lorong sempit ini, kalau badan sedikit gemuk takkan bisa lewat lorong sempit ini. Dinding batu pun tidak rata, ada yang runcing, kurang hati sedikit pakaian biaya tercantol sobek. Begitulah mereka menggermat miring ke depan. Kira semasakan air baru mereka keluar dari lorong sempit ini, di luar tanah mimang datar dan lapang, mereka berada di dalam gua alam yang besar, tapi tetap gelap dan lembab, sayup terdengar suara tetesan air dari langit gua. Dia yang kungi heran, pikirnya, tai siang pangcu dari pekko apang kenapa malah bertempat teinggal di tempat seperti ini. Soyok tetap menggandeng tangannya terus maju ke depan menuju dinding batu di depan. TMP aka dia ulur tangan menekan sebuah lubang kecil di atas dinding. Maka terdengar seorang mim bentak tanya dari balik dinding, siapa? Aku, Soyok Sahut Soyok. Lalu terdengar suara gemuruh, dinding batu persegi di depan mereka tiba bergerak dan TMP aka sebuah pintu, sinar lampu pun menyorot keluar dari balik batu. Lalu muncul seorang perempuan setengah umur berbadan tinggi, sorot matanya dingin kaku, sekilas dialirik kungi, tanyanya, dia inikah yang dipanggil Tai Siang? Soyok Manggut, katanya, dia bernama Ling Kungi, lalu dia berpaling, katanya pula, Ling Kongcu, mari ku perkenalkan inilah Chiyok Lolo. Lekas kungi menjura, katanya, Chai Hei menyampaikan hormat kepada Chiyok Lolo. Tidak naempe aka secercah senyum pada wajah keriput Chiyok Lolo atau nenek Chiyok, tidak usah sungkan, lekas kalian naik ke atas. Soyok aturkan terima kasih dan ajak kungi masuk. Kini Mirka berada di sebuah kamar batu berbentuk lonjong persegi, di depan ada undakan batu, Di sebelah kiri ada sebuah pintu, agaknya disanalah kamar tidur Chiyok Lolo. Dari atas dinding Soyok menurunkan sebuah lampion, setelah menyulutnya dia berkata tertawa, Ling Kongcu, ikutilah aku, dia mendahului naik ke undakan batu. Undakan batu cukup lebar, ia menenteng lampion, maka tidak perlu bergandeng tangan lagi. Undakan batu ini milingkar naik ke atas, langkah mereka dipercepat, setiba di ujung undakan kembali mereka diadang dinding batu. Di A.M. Kungi menghitung sedikitnya dia sudah naik 5-6 M ratus undakan di depan dinding Soyok menekan dua kali, Terdengar suara berkeriat-keriut, muncul sebuah pintu di dinding itu, pandangan mereka menjadi silau oleh benderangnya sinar matahari. Soyok tiup padam lampion dan menggantung di atas dinding, lalu katanya, silakan to aku. Kungi tidak kerikul lagi, segera dia melangkah keluar, terasa angin menghembus semilir, semangat seketika terbangkit. Soyok mengintil di belakangnya, setelah berada di luar, dia menekan dinding dua kali pula, pintu batu pelan menutup sendiri. Di luar pintu batu ini letaknya di sebuah paseban di lamping gunung, paseban ini besar dan megah, enam sakanya berwarna merah cukup sepelukan satu orang. Bunga bertaburan di segala pelosok mi menui lereng yang terbentang luas, anehnya bunga. Yang tak diketahui namanya ini beraneka macam jenis dan warnanya, semuanya, mekar semerbak. Tepat di tengah paseban ini dipasang sebuah panggung batu kecil bulat halus mengkilap menyerupai meja bundar dikelilingi kursi bundar yang berbentuk menerupai gendang, semuanya terbuat dari batu gunung. Setelah pintu merapat, tampak di pegen batu yang besar itu, setinggi setombak berukir empat huruf yang berbunyi pekoa thingkip. Tempat apakah ini? Seru kun giharan. Inilah pekoa koka, lembah seratus bunga, sahut soyo. Hayolah, setelah mimbelo ke lamping gunung sana, kau dilarang buka suara lagi, lalu dia mendahului jalan menyusuri jalanan yang dilandasi pagar batu. Sambil mengikuti langkah orang kun gih bertanya, kenapa? Taish yang tidak senang kalau ada orang suka bertanya, apalagi beliau sudah berhasil meyakinkan Tian Ni Tong, setelah mimbelo ke pengkolan gunung itu, semua pembicaraan kita akan terdengar olehnya. Kun gi manggut. Langkah mirka dipercepat, setelah keluar dari pengkolan gunung, seluas matemi mandang lembah ini bagai bertaburkan bunga, beraneka warnanya, di antara bayang pepohonan sana ada bangunan rumah bersusur, dengan berbagai bentuk artistik. Jauh di atas sana, seperti ada jembatan gantung yang menghubungkan satu rumah berloteng dengan bangunan megah yang lain sungguh pemandangan permai yang menyegarkan semangat dan perasaan. Tak tertahan kun gi menarik napas panjang, katanya memuji, bila chai ha tidak tahu tempat ini adalah tempat semaya M. Taish yang melihat keadaan lembah yang permai dan teratur rapi ini tentu membayangkan bahwa pemiliknya pasti seorang aneh dan memiliki kepandayan yang jauh mi lebih orang. Mendengar kun gi buka suara. So yok tampak kaget, mau mencegah tapi tak sempat lagi. Syukurlah yang didengar adalah. Kata pujian, barulah lega hatinya. Tapi pada kejap lain ia mendengar seseorang mendengus sayup dari kejauhan. Suara dengus ini kedengarannya sangat jauh, tapi seperti juga sangat dekat sehingga sukar orang meraba dari mana datangnya. Yang terang so yok berubah air mukanya, seketika dia bergidik, katanya lirih, lekaslah bergegas dia masuk ke lembah sana. Sudah tentu kun gi tahu suara dengus tadi dikeluarkan seorang yang memiliki luekang tinggi dan dia pasti taish yang adanya. Ucapan kun gi tadi juga diutarakan secara spontan karena melihat panorama lembah yang mimpesona ini, padahal kata pujiannya diucapkan setulus hati. Memangnya kenapa orang mendengus. Ini berarti bahwa jiwa taish yang rada nyentrik, wataknya, pasti aneh dan menyendiri. Tak heran pekhoa pangcu dan so yok berpesan wanti di hadapan taish yang nanti supaya dirinya tidak banyak bicara kalau tidak ditanya. Cepat sekali mereka sudah tiba di depan sebuah rumah berloteng yang dibangun amat megah. So yok berhenti, katanya menoleh, ikutilah aku, dia bawa kun gi masuk ke sebuah kamatamu yang bentuknya agak kecil. Katanya pula, lingkong cu duduklah menunggu di sini, aku akan masuk mim beri laporan kepada taish yang sebentar ku kembali. Hu pangcu boleh silakan, ucap kun gi. Tanpa bicara lagi so yok beranjak keluar. Seorang diri kun gi duduk di kursi, dia kira so yok akan segera kembali, tak taunya ditunggu setanakan nasi masih belum keluar, lambat laun hatinya menjadi gundah dan tidak tenteram. Sambil menggendong tangan dia mondar-mandir melihat lukisan di dinding cukup lama juga dia meneliti setiap lukisan itu baru didengarnya langkah ringan seseorang mendatangi cepat kun gimi balik badan, tampak yang datang adalah seorang gadis berpakaian kain kembang. Usia gadis cilik ini sekitar satuan, tapi wajahnya tampak ayu jenaka, rambutnya dikuncir, bagian depannya dipotong poni, bibirnya yang merah delima tampak mungil dan mengulung senyum. Kelihatannya masih kanak, waktu dia milangkah masuk kebetulan kun gimi balik badan, biji metu yang jeli dan bening itu seketika menatap kun gi dengan tajam, langkahnya pun berhenti, pipinya yang putih halus seketika bersemu merah, cepat dia menunduk malu. Maklumlah, sejak kecil nona ini dibesarkan di lembah nan sunyi dan putus hubungan dengan dunia luar, kapan dia pernah melihat seorang laki, apalagi laki seperti kun gi yang cakap ganteng ini, karena malu, hampir saja dia tidak kuasa berbicara. Kun gi malah bersuara dulu dengan tertawa, apakah upang cu suruh nona mi manggil chai hei. Tanda petik. Setelah tenang hatinya baru gadis cilik itu manggut dengan malu, katanya, jadi kau ini lingkong cu. Thais yang mengundangmu. Silakan nona tunjukkan jalan, kata kun gi. Sambil menunduk gadis cilik itu mi balik terus melangkah pergi, katanya, marilah lingkong cu ikut aku. Keluar dari ruang tamu dia belok ke kiri adalah serambi panjang yang menjurus ke lembah di seberang sana, pemandangan menghijau permai, air terjun mencurah deras di ujung timur sana, seluruh pemandangan di dasar lembah terlihat amat jelos. Pada ujung puncak di atas lembah itulah dibangun ruang lima tingkat, yang di tengah merupakan pendopo luas dari besar, kelihatannya seperti ruang sembah yang, tepat di tengah ada sebuah meja panjang dengan patung hut co yang terbuat dari batu jade putih. Kiranya Thais yang yang diagungkan itu beragama Buddha. Gadis berpakaian kembang mim bawa lingkong gi masuk ke ruang sembah yang, terus menuju ke pintu di sebelah timur dan berhenti di depan sebuah kamar, dari luar kera dia mim bungkuk serta berseru. Lapor Thais yang, lingkong cu telah tiba. Terdengar seorang perempuan tua bersuara dari dalam, suruh dia masuk. Gadis baju kembang segera menyingkap kera dan berkata lirih, silakan masuk, lingkong cu. Sedikit mim bungkuk badan kun gi melangkah masuk. Kiranya disinilah Thais yang bermukim, di sebelah sana adalah sebuah depan yang berukir, bantal guling lengkap serba baru bersih dan rapi, di atas depan inilah duduk seorang perempuan berpakaian serba hitam. Wajahnya berkeripu tua, tulang pipinya sedikit menonjol, kulit badannya putih, rambutnya bercampur uban, tapi di sisi rapi berminyak jidatnya terikat selari kain hitam bersulain indah dan tepat di antara kedua alisnya dihiasi sebutir mutiara. Melihat sikap duduk orang yang kelihatan angker berwibawa meski wajahnya tidak kelihatan marah, jelas perempuan tua inilah Thais yang pangcu dari Pek Hoa Pang. Soeok tampak berdiri di belakangnya, kedua tangan lurus ke bawah, sikapnya kelihatan amat hormat dan patuh. Di kedua sisi depan ada delapan kursi, tepat di tengah ada sebuah meja segi delapan, di atas meja terletak semangkuk getah beracun dan sebotolai robat buatan kungi. Tak heran setelah Soeok masuk sekian lamanya baru mengundang dirinya, kiranya ia hendak mencoba dulu kasih at obatnya di hadapan Thais yang. Baru saja kungi melangkah masuk suara Soeok lantas berkemandang, Ling Kongcu, inilah Thais yang dari pang kita, karena dia berdiri di belakang Thais yang, maka dengan leluasa dia bisa memberi kedipan matu dan monyongkan mulut kepada Ling kungi, maksudnya supaya kungi lekas menyembah. Kungi justru anggap tidak tahu, ia maju dua langkah dan hanya menjura dengan mimbung kuk badan, serunya, Cai He Ling kungi, menyampaikan hormat kepada Thais yang. Thais yang duduk diam saja, kedua biji matanya setajam ujung pisau menatap kungi lekat, seakan dari wajah orang dia hendak menemukan apa, sesaat lamanya baru dia berkata, kau duduklah. Di hadapan Thais yang, mana Cai He berani duduk? Tanda petik. Terunjuk rasa dongkol pada sinar metu, Thais yang, suaranya lebih dingin, kusuruh kau duduk maka kau harus duduk, ada pertanyaan akan kuajukan. Sorot metu Soeok tampaknya gelisah dan tidak tenteram, beberapa kali dia berkedik kepada Kungi. Maksudnya menganjurkan supaya anak muda itu menurut dan lekas duduk. Kungi tertawa dengan tabah, katanya, terima kasih. Ia lantas duduk di kursi sebelah kiri, lalu bertanya, Thais yang memanggil, entah ada keperluan apa, Cai He siap mendengarkan. Tanda petik. Tertampak rasa dongkol pada rona muka Thais yang, katanya tidak sabar, kau siling. Kelahiran mana? Tanda petik. Ya, hamba dilahirkan di Chinchue dan sejak kecil tinggal di sana, siapa nama ayahmu? Tanda petik. Kungi heran, agaknya Thais yang amat mim perhatikan riwayat hidupnya, malah di waktu mengajukan pertanyaan matanya menatapnya lekat, mimiknya menunjukkan sikap yang kurang bersahabat. Memangnya dirinya pernah melakukan kesalahan terhadapnya? Tapi dengan kalem ga menjawab, ayah bernama Ling S.W. Itoh. Ling S.W. Itoh Thais yang mengulang nama itu dengan suara lirih, lalu bertanya pula, ayahmu sudah marhum. Berapa tahun dia meninggal? Tanda petik. Waktu ayah wafat aku berumur 3 tahun, sampai kini sudah 19 tahun. Di waktu hidupnya apa kerja ayahmu? Pertanyaannya semakin aneh dan berbelit, so yok yang berdiri di belakangnya pun melongo heran. Ayah hidup bercocok tanam dan belajar mim baca, siapa pula keluargamu? Tanda petik. Hanya ibu dan seorang saja, ibumu siapa? Tanda petik. Pertanyaan semakin jelas dan teliti, mau tidak mau timbul kewaspadaan Ling Kun Gi, maka sekenanya dia menjawab, ibu siong. Setelah menjawab baru hatinya mencelos, mendadak ia ingat pernah mim beritahukan kepada Pek Hoa Pangcu bahwa ibunya Siti, untung Thais yang tidak. Jilid 16 halaman 17-18 hilang. Zaman ini, tokoh Bu Iyem yang tiada bandingannya pula, sudah lama Lo Siu mengaguminya, sayang tiada jodoh bertemu, Ling Siang Kong adalah murid kesayangan Thaisu, Lo Siu merasa beruntung dapat bertemu denganmu. Ling Kun Gi berdiri dan menyatakan tidak berani dan bersyukur juga. Dilihatnya So Yook yang berdiri di belakang Thais yang menunjuk mimik aneh, kaget, heran, tidak percaya dan berbagai perasaan yang campur aduk selamanya belum pernah dia mendengar Thais yang bicara serama ini, apalagi merendah diri terhadap orang lain, lambat laun sorot matanya yang menatap Ling Kun Gi berubah menjadi tatapan melamun, wajahnya pun berseritawa. Lebih lanjut Thais yang berkata, Ling Siang Kong berhasil mimbuatkan obat penawar getah beracun itu, sungguh Lo Siu amat senang dan berterima kasih, setelah batuk kering dengan sikap riku dia menembahkan titik. Bolehkah Ling Siang Kong sekalian mim beritahu resep obatnya kepada Lo Siu? Tanda petik. Sebetulnya hal ini sudah dalam pikiran Kun Gi, cuma sejauh ini dia belum berhasil menemukan alasan apa untuk menolak apalagi dia memang tidak punya resep segala, sesaat dia jadi ragu, sahutnya, ini. So Yok segera menyeletuk, Thais yang agaknya Ling Siang Kong sungkan bicara, biar Tecu saja yang menjelaskan. Baiklah, coba katakan, ucap Thais yang saembil menoleh. Berseri tawa So Yok, Kun Gi dipandangnya lekat, katanya, Tecu pernah tanya soal resep itu kepada Ling Kong Chu, katanya keselamatan jiwaraganya di tempat kita ini susah diramalkan, kalau resep obat diserahkan, dia khawatir kita mengambil tindakan yang merugikan dirinya. Ternyata Thais yang tidak marah, malah manggut, katanya, liku kehidupan Kang Ou memang serba-serbi, penuh kejahatan dan berbahaya, memang cukup beralasan kekhawatiran Ling Siang Kong, tapi selama hidup ini Los In sudah patuh akan ajaran agama, Pek Ho Apang yang kudirikan ini pun khusus untuk menghadapi kelaliman He Lyong Hwe, mungkinkah sampai ini lakukan perbuatan sekotor dan sekejam itu? Tecu juga bilang demikian, ujar So Yok. Kun Gi menjura, katanya, harap Thais yang tidak salah paham, sebetulnya tiada maksud apa Chai Hai terhadap Pek Ho Apang kalian, cuma sebetulnya. Ling Siang Kong ada kesulitan apa, silakan bicara saja, tarap Thais yang dengan macu bersinar. Dasar otak Kun Gi memang cerdas, tiba berkelebat suatu ilam dalam benaknya, seketika terpikir olehnya jawaban atas pertanyaan orang. Soalnya wajah Thais yang tadi berubah dan kini sikapnya pun berganti ramah-tamah setelah dirinya menyebut nama kebesaran gurunya, biarlah soal resep obat ini dikatakan berada di tangan gurunya. Maka dia lantas berkata sambil sedikit mimbungkuk, harap Thais yang maklum, resep obat ini diperoleh guruku dari seorang pendekta asing dari benua barat, memang khusus untuk mimunahkan segala racun aneh dan jahat di kolong langit ini, Chai Hai hanya bisa mimbuat obat itu menurut catatan, soal resepnya kalau belum mimper oleh izeng langsung dari guru, Chai Hai tidak berani. Mim bocorkan kepada siapapun, untuk ini harap Thais yang suka mim maafkan. Alasannya memang tepat dan dugaan Kun Gi ternyata tidak mileset. Mendengar resep obat itu milik Hoan Ji Uji Lei yang dirahasiakan, Thais yang tidak tanya lebih lanjut, katanya dengan tertawa lebar, Ling Siang Kong tidak usah rikuh, setiap aliran mim punya ilmu yang dirahasiakan, Lo Sin takkan main paksa, untung Ling Siang Kong sudah bikin dua guci besar obat penawar itu, kukira cukup berkelebihan untuk digunakan. Thais yang, selas soyok, Ling Siang Kong bilang, dua guci obat hasil buatannya itu hanya berkasiat selama tiga bulan saja. Ya, itu dapat dimengerti, ujar Thais yang, kalau obat itu dibuat dari air, maka teidak boleh disimpan lama. Mendadak ia seperti teringat sesuatu, katanya pula, ada sebuah permintaan Lo Sin, entah Ling Siang Kong sulimi beri persetujuan tidak? Tanda petik. Berat kata Thais yang kungi merendah, Thais yang ada pesan apa, silakan katakan. Berkata Thais yang dengan Kaleem, Pek Hoap Pang aku yang mendirikan, maka seluruh anggota dimulai dari Pang Cu sampai para Dayang dan semua pembantunya adalah murid-muridku semua, tapi Pang kita juga ada puluhan Ho Hoat Suciya, mereka adalah murid dari aliran ternama yang berhasil kami undang. Ling Siang Kong didikan Hoan Ji Uji Lei, soal watak dan kepandayan silat jelas tidak perlu diragukan lagi, tapi Lo Sin juga tahu, Pek Hoap Pang sebagai organisasi kecil terdiri dari kaum hawa ini mungkin sukar untuk menahan Ling Siang Kong di sini meski kami mengangkatmu sebagai hao hoat suciya segala, tapi terus terang, dalam lubuk hatiku amat ingin bantuan Ling Siang Kong terhadap Pek Hoap Pang, maka menurut Himat Lo Sin, bagaimana kalau Ling Siang Kong kita angkat sebagai kepala dari para hohoat itu, entah bagaimana pendapat Ling Siang Kong? Tanda petik, So Yook yang berdiri di belakang Tai Siang tertawa lebar, matanya pun bercahaya. Berulang Ling Kun Gi menjura, katanya, Chai Hai sebagai angkatan muda dari Kang Owamat bersyukur dan terima kasih mendapat perhatian Tai Siang, Sebetulnya sukar menampik kebaikan Tai Siang, tentang obat yang diperlukan sembarang waktu Chai Hai masih bisa membuatnya pula, soal pengangkatan tadi, harap Tai Siang suka menundanya saja. Lo Sin tahu, Ling Siang Kong Nge Bak Naga di antara sesama manuslah, agaknya sukar Pek Hoap Pang menahanmu, Tapi hohoat yang kemaksud jauh berbeda dengan kedudukan para hohoat suci ya, hohoat boleh bebas, tidak perlu selalu tinggal dalam pang, Kedudukan ini amat cocok dengan Ling Siang Kong, dan harap Ling Siang Kong tidak menolak pengangkatan ini. Betapa senang dan terima kasih Chai Hai akan maksud baik Tai Siang, cuma Chai Hai masih muda dan cetek pengalaman, Sungguh tak berani menerama kedudukan setinggi dan seberat ini. Malah Chai Hai memberanikan diri mohon petunjuk suatu hal kepada Tai Siang. Terunjuk mimik aneh pada wajah Tai Siang, tanyanya, soal apa yang ingin Ling Siang Kong tanyakan? Tanda petik. Mohon Tai Siang suka memberitahu di mana letak sarang He Liyong Hwe. Berubah airmu kata Tai Siang, lama ia menatap lekat, tanyanya pula, Ling Siang Kong ingin mencari sarang He Liyong Hwe pelan sorot matanya yang tajam mulai pudar lalu berkata pula, Memang tepat kalau Ling Siang Kong tanya padaku, He Liyong Hwe meraja lelah di Kang Ou, tapi mereka beraksi secara diam, kecuali beberapa pentolan tinggi, meski anggota setia mereka sendiri juga tiada orang yang tahu di mana letak sarang mereka yang sebenarnya, hanya aku saja yang tahu paling jelas. Untuk apa Ling Siang Kong hendak pergi ke He Liyong Hwe? Sudah tentu Kun Gi juga merasakan tatapan tajam serta perubahan air muka orang tadi, memangnya ada hubungan rahasia. Yang sukar diketahui orang luar antara He Liyong Hwe dengan Pek Ko Apang demikian batinnya, pikiran ini hanya berkelebat dalam benaknya, Sementara mulutnya berkata, dari Chong Kuan Chai He pernah dengar bahwa dua temanku katanya terjatuh ke tangan orang He Liyong Hwe, mereka menuntut barter dengan diriku. Ya, soal ini Soeok sudah memberitaku kepada Lo Sin, lalu bagaimana pendapat Ling Siang Kong sendiri? Tanda petik. Kedua temen itu adalah sahabat setia Chai He, demi keselamatan mereka Chai He rela berkorban, semoga Tai Siang suka mim beritahu letak sarang He Liyong Hwe, menolong orang bagai menolong kebakaran, maka kupikir harus berangkat secepatnya. Tai Siang Manggut, katanya tersenyum, Ling Siang Kong mim menggagah perwira, keberanian dan kesetiaan diri terhadap kawan sungguh mengetuk Sanu Bariku, cuma harus diketahui tidak sedikit jumlah jago kosen He Liyong Hwe, meski Ling Siang Kong murid Hoan Jiyo Jilei, tapi seorang diri menempuh bahaya, bukan saja mungkin tak berhasil menolong teman malah awak sendiri salah bisa celaka pula titik. Merandek sebentar lalu ia menyambung pula. Losin sendiri juga punya dendam kesumat sedalam lautan dengan He Liyong Hwe, selama nol tahun bersemayam di sini, soalnya racun getah itu amat jahat dan lihai, sejauh ini sukar mimper oleh obat penawarnya, pula Losin seorang diri, jelas takkan unggul melawan keroyokan musuh, tujuan Losin mendirikan Pek Koapang adalah untuk menghadapi Mirka. Kun Gi Manggut Tai Siang berkata lebih lanjut, syukurlah, Tian Mi Mang Maha Pengasih, hari ini Ling Siang Kong NG datang dan telah bikin obat penawar getah beracun itu, selama Kege Mleng Nol tahun ini, tidak sedikit pula kekuatan murid perempuan yang kudidik dalam Pek Koapang. Harap Ling Siang Kong suka bersabar 2-3 hari, setelah Losin Mim persiapkan seluruhnya, akan kupimpin sendiri seluruh kekuatan kita untuk bikin perhitungan lama dengan mereka, kalau Ling Siang Kong hendak menolong teman, boleh kau ikut bersama Losin. Tanpa menunggu jawaban Kun Gi, dia lantas berpaling kepada Sooyok dan Mim beri pesan, Sooyok, suruh The Hoa antar Ling Siang Kong turun gunung. Biar The Chu sendiri yang mengantar Ling Siang Kong kata Sooyok, tidak, kau tinggal di sini saja, ada tugas lain untukmu, terpaksa Sooyok mengiakan lalu beranjak ke pintu Mim manggil. The Hoa The Hoa, si bunga kamelia adalah gadis kecil yang tadi Mim bawa Kun Gi ke Mori, segera muncul di ambang pintu dan Mim bungkuk berkata, Hu Pang Chu ada pesan apa? Atas perintah Tai Siang, antarlah Ling Siang Kong turun gunung. Dia M.T. Hoa melirik Kun Gi, pipinya merah seketika, mulut mengiakan sambil berputar ke arah Kun Gi, katanya, silakan Ling Siang Kong ikut hamba. Kun Gi menjura kepada Tai Siang mohon pamit, Tai Siang mangguk tanpa bersuara. Setelah Kun Gi pergi, muka Tai Siang tampak Mim besi dingin, katanya mendesis, Sooyok, bagaimana pandanganmu mengenai dia? Tanda petik. Tercekat hati Sooyok katanya, Te Chu rasa kita jangan Mim biarkan dia meninggalkan gunung demikian saja. Betul pandangan Tai Siang tampak Mim muji, sejak pertama Mim liat bocah ini, gurumu sudah bermaksud Mim lenyapkan dia. Sooyok kaget, serunya terbeliak, Tai Siang hendak Mim bunuhnya? Tanda petik. Sungguh tak nyana bahwa bocah ini adalah murid Hoan Ji Uji Lei. Sooyok merasakan nada perkataan Tai Siang agak ganjil, seolah kalau murid Hoan Ji Uji Lei dia tidak berani Mim bunuhnya. Maka hatinya jadi senang, tanyanya, apakah Hoan Ji Uji Lei amat lihai? Tanda petik. Nol tahun yang lalu, dia membuat Onardi Siu Lim Si, menjadi murid murtad dari aliran hut, padahal pihak Siu Lim Si tiada yang dapat menandingi dia, maka dapatlah kau bayangkan betapa hebat kepandaian silatnya. Selama bertahun tak pernah dia menerima murid, kalau sekarang telah mendidik bocah Siu Lim ini, sudah tentu segala kepandaian telah diturunkan kepadanya, kalau gurumu bunuh bocah ini, Mimangnya Hoan Ji Uji Lei terima. Tanda petik. Lalu bagaimana sikap dan tindakan Tai Siang? Tanya Soe Yok. Sudah tentu Losin punya perhitungan sendiri, ujarnya sambil. Mengeluarkan sebutir pil warna putih dari lengan bajunya terus diangsurkan kepada Soe Yok. Katanya, serahkan kepada Toa Cimu, suruhlah Giyok Lan berusaha mencampurkan di dalam makanan bocah Siu Lim, hati, jangan gagal. B.S. In Hyang Wan, pil wangi penyedap pikiran, tangan Soe Yok yang menerima pil itu rada gemetar. Tajam dan dingin penuhi bawah tatapan matu, Tai Siang, katanya, asal dia telah telan bisin Hyang Wan ini baru dia akan tunduk dan patuh selama hidupnya terhadap Pek Hoa Pang, secara tidak langsung kita tidak akan menyalahi pula pada Hoan Ji Uji Lei. Soe Yok mengiakan dan memuji teindakan gurunya, Tai Siang mengulap tangan, katanya, beritahu pula kepada Toa Cimu, besok saat tengah hari, gurumu akan memilih orang yang akan diikut seratakan dalam gerakan di Pek Hoa Tian, maka seluruh H.O. Hoa At Sucia dan anak didik tang kita harus hadir sebelum waktunya, Soe Yok mengiakan dan cepat mengundurkan diri. Bahwa Tai Siang sendiri akan pimpin gerakan besaran ini sudah tersiar luas ke seluruh Pek Hoa Pang. Seperti dibakar dan penuh semangat 36 H.O. Hoa At Sucia serta ratusan murid perempuan Pek Hoa Pang, semuanya mengepal, tinju dan menggosok katangan serta menyinsing lengan baju siap tempur. OOO 00DW 0000O. Cuaca masih remang, Pek Hoa Pang Chu yang kembali dari ruang pendopo tampak melangkah berat dan lesu, pelan diami masuki Ing Jun Kuan. Di ruang pendopo dia hanya mengumumkan perintah Tai Siang, tapi tugas ini serasa beban berat yang menindis tubuhnya sehingga seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah. Begitu masuk kamar dia terus menjatuhkan diri di atas kursi kebesarannya, badannya lunglai, pelan dia pejamkan mata. Dengan metu, terbeliat. Bakni, si melati bertanya penuh perhatian, Pang Chu, kenapa kau? Badan kurang sehat? Tanda petik. Pek Hoa Pang Chu menggeleng dan berkata, tidak apa, hanya sedikit pening. Lekas bakni tuang secangkir de terus dibawa ke depan Pang Chu, katanya, minumlah teh panas ini, mungkin peningnya akan sedikit baik. Taruh saja di meja, ucap Pek Hoa Pang Chu. Dari luar didengarnya langkah enteng yang tersipu mendatangi, cepat sekali Giyoksian telah melangkah masuk. Bakni Mim beri hormat lalu mundur ke samping. Terpentang lebar metu Pek Hoa Pang Chu, tanyanya, Sembo Ai, kau sudah kembali. Pang Chu tadi berpesan, setelah menyelesaikan tugas, harus lekas kemari, sahut Giyoksian. Ya Pek Hoa Pang Chu manggut, ada satu hal ingin ku rundingkan denganmu, lalu dia berpaling kepada bakni katanya, jagalah di luar pintu, siapapun tanpa seizinku dilarang masuk kemari. Si Mi Lati mengiakan terus beranjak keluar. Duduklah Saem Mui. Pang Chu tidak enak badan? Ada soal apa serahkan kepada hamba saja? Tanda petik. Dengan lesu Pek Hoa Pang Chu mengeluarkan sebutir pil putih dan diangsurkan kepada Giyoklan. Mendelik metu Giyoklan melihat pil itu, mulut pun mendesis, bisin Hiyang Wan, lalu dia ulur tangan menerama, tanyanya tak mengerti, untuk apa ini Pang Chu? Tanda petik. Bola metap Pek Hoa Pang Chu yang jeli lambat laun berkaca, suaranya lesu dan putus asa, katanya Mas Guh usahakan supaya diminum olehnya. Bergetar tubuh Giyoksian, serunya heran, diminumkan dia? Tanda petik. Seperti menteka teki saja, namun mereka sama maklum, apa artinya? Dia dan siapa yang dimaksud? Cuma mereka tidak mau bicara terus terang. Ya, suaranya sumbang, seolah Sukma Pek Hoa Pang Chu telah meninggalkan raganya, badannya tampak lemah sekali. Gemetar semakin keras tangan Giyoksian yang menggengah empil putih itu, suaranya tergagap, ini, maksud? Pang Chu sendiri? Titik. Sedikit menggeleng, lemah suara Pek Hoa Pang Chu, senyumnya pun pilu, saemuai, kau salah sangka terhadapku. Memangnya maksud siapa? Inilah perintah Tai Siang, perintah Tai Siang. Pang Chu tega. Apa yang dapat kita lakukan? Kita tak mampu menolongnya, kalau Pang Chu ada maksud. Saemuai, tukas Pek Hoa Pang Chu, jangan kau berkata demikian. Ku rasa dia seorang berbakat, tunas muda punya harapan besar di kemudian hari, sayang kalau Pang Chu menyiakan kesempatan baik ini. Aku titik. Pek Hoa Pang Chu menggeleng malu. Siaumuai merasa engkau penujui dia. Demi tercapainya keinginan Toa Chi, aku rela menempuh bahaya dan berkorban malaem ini, biarlah dia. Mendadak bercucuran dua baris air mata Pek Hoa Pang Chu, katanya sambil minggeleng, saemuai, aku amat berterima kasih akan keluaran budimu, tapi ini bukan akal yang baik. Memangnya Toa Chi ingin dia betul menelan pil penyerap pikiran ini? Kukira belum tentu pikirannya bisa terserap oleh pil ini, demikian ujar Pek Hoa Pang Chu, sudah lama hal ini kutimang, yang terang kita tak mungkin mimbangkang perintah tai siang, sementara biarlah ia makan, obat ini. Tapi Toa Chi pil ini tiada obat penawarnya seru Giyoklan. Pek Hoa Pang Chu tertawa getir, katanya, saemuai jangan lupa, kita kan juga tak punya obat penawar getah beracun. Giyoklan menjerit tertahan sambil mimbanting kaki. Tadi Ji imuai, ada bilang padaku, katanya dia murid Hoan Ji Uji Lei, obat penawar itu juga buatan gurunya, bila mana dapat menawar getah beracun, sudah tentu juga dapat mimunahkan racun dari BS In Hyang Wan ini, bercahaya mati Giyoklan. Oleh karena itu, maksudku biar sementara di atelan pil ini, setelah persoalan lewat, belum terlambat kita berusaha lagi pelan. Berkedip Matu Giyoklan, katanya sambil keplok tangan, kiranya Toa Chi sudah punya perhitungan. Tapi hal ini harus kurundingkan dulu dengan kau baru berani kuambil putusan. Apa yang Toa Chi pikir nih Ma NG tidak salah. Kalau perintah sudah kita terima dari Tai Siang, tak boleh tidak dilaksanakan, biarlah persoalan ini berlalu saempa i besok pagi. Untung kadar racun di Sin Hyang Wan ini bekerja lambat dan lunak kecuali tunduk dan patuh lahir batin, setia terhadap junjungan, tiada pengaruh sampingan terhadap kesehatan urat syaratnya, besok akan kita pikirkan lagi tindakan selanjutnya. Saemuai, kau memang dapat menyelami pikiranku, sungguh mengharukan. Toa Chi, jangan kau berkata demikian, sesama saudara sendiri pakai terima kasih segala cuma kuharap. Saemuai, ucapk kau apangcu dengan lembut, kau tak usah khawatir, apa yang dapat kumiliki berarti menjadi milikmu juga. Seketika merah jengah selembar muka Giyolan, suaranya lirih sambil minunduk, ah, Toa Chi. Saemuai, hal ini tak usah diragukan lagi, waktu amat mendesak, lekaslah kau kerjakan. Giyolan mengiakan, setelah memberi hormat terus berlari keluar. Tapi dikala dia melangkah keluar pintu tiba dia berhenti dan bersuara heran dan kaget. Sudah tentu pekko apangcu mendengar seruan kaget ini, seketika mencelos hatinya, lekas diami buru maju, tanyanya, Saemuai, begitu dekat dan mati melihat, seketika wajahnya berubah, teriaknya bakni, kenapa kau? Tanda petik. Ternyata si melati yang ditugaskan jaga di luar pintu entah mengapa badan tampak lunglai bersandar dinding dengan mati, terpejam, lagaknya seperti orang teidur pulas. Waktu itu hari baru saja gelap belum saatnya tidur, meski capai dan mengantuk juga tak mungkin tidur sambil bersandar begitu. Giyoklan sudah coba meraba dan mengurut beberapa hiatu di tubuhnya, tapi bakni tetap tidur pulas, ia jadi heran, katanya, kelihatannya bukan tertutup hiatonya. Pek Hoa Pangcu mendekatinya ia membalik ke lopak mati si milapti dan diperiksa kanan-kiri, ia meraba tangan kiri bakni, mi merik sanadinya, lalu katanya, darah berjalan normal, napas teratur, memang bukan tertutup hiatonya, kelihatan memang mirip tidur nyenyak. Sembari bicara kedua tangannya menepuk pipi si melatih seraya mi manggil, bakni, hayo bangun. Kepala bakni tetap lemas lunglai, tetap tidak mi beri reaksi. Tiba tergerak hati Giyoklan, lekas dia lari balik ke kamar dan mengambil secangkir air teh dingin terus diguyurkan ke muka bakni. Bakni tampak kagelagapan, badannya bergetar serta membuka mata. Giyoklan mengeram, katanya gemas, kiranya terbius oleh obat wangi musuh. Bagaimana perasaanmu? Adakah kau mi lihat siapa dia? Tanya Pek Hoa Pangcu. Bakni terbeliak sahutnya, tiada kulihat apa, sejak tadi aku berdiri di sini, cuma, tiba ku rasa mengantuk tau jadi begini. Lekas kau periksa keluar, suruh Giyoklan apakah Sui Hyang dan Jiang Hwi juga kecundang? Kedua orang yang disebut malah em ini bertugas jaga di pintu besar bagian luar, bakni mengiakan, bergegas dia lari keluar. Bertaut alis Pek Hoa Pangcu, katanya, Saem Wai, mungkin tidak. Kukira bukan Jici, Tukas Giyoklan, dia sudah pergi sejak tadi, tak mungkin dia bisa menggunakan obat bius segala setelah menepukur lalu menembahkan, lalu siapa orangnya yang bisa menggunakan obat bius ini, bahwa dia beroperasi di Injun Koan ini pasti bermaksud tujuan tertentu, jadi jelas dia bukan anggota Pang kita. Tampak bakni melangkah masuk, Sui Hyang dan Jiang Hwi ikut di belakangnya. Sui Hyang, tanya Giyoklan, malam ini kau berdua yang tugas di pintu luar, adakah mi lihat orang masuk kemari? Tanda petik. Lapor Cong Koan, seru Sui Hyang, kecuali engkau, tiada orang kedua yang masuk kemari. Rada berubah air muka Giyoklan, katanya sambil mengulap tangan, baiklah, kalian boleh pergi, tiada urusan kalian di sini, Sui Hyang berdua mi beri hormat dan mengundurkan diri. Tau Aci, ucap Giyoklan sambil mengawasi Pek Koa Pangcu, kuduga orang itu masuk dari jendela belakang, agaknya dia sudah apal seluk-beluk keluarga bunga kita. Pek Koa Pangcu Manggut, katanya, Saem Wai, lekaslah kau pergi, jangan menunda urusan, kejadian di sini akan kusuruh orang menyelidiki, Giyoklan Mingi akan terus mohon diri. Hari kedua pagi benar, mentari baru raja menongol. Di tengah pekarangan luas di depan pendopo keluarga Hoa, bunga, sudah berkumpul sekian banyak kembangan molek. Memang tidak berkelebihan kalau gadis cantik dan ayu itu diibaratkan kembang yang moleka dan mekar, karena mereka semua adalah anggota Pek Koa Pang, gadis belia jelita, pakaiannya berwarna-warni, pakaian ketat dan memanggul senjata, dan danannya ringkas tapi juga sederhana, di sanggul mereka masing terselip sekuntum bunga yang beraneka warna dan berbeda pula jenisnya untuk membedakan nama dan julukan Mirka. Umumnya di mana berkumpul sekian banyak gadis belia dan cantik, ada berbisik, tapi ratusan gadis berpakaian air ingkas yang berdiri teratur di pelataran ini semuanya berdiri tegak tanpa bersuara. Maklumlah karena apel pagi hari ini akan langsung dipimpin oleh junjungan besar mereka. Thais yang pangcu simbol junjungan mereka yang termulia dan agung bagai dewata, hanya dapat dipandang tak boleh disentuh. Bahwa Thais yang sendiri yang akan pimpin pertemuan besar ini, betapa besar arti dan khidmat. Pertemuan ini, memangnya siapa pula yang berani ribut, berkelakar atau bisik? Pandangan semua hadirin lurus ke depan, di atas undakan batu yang tinggi di depan ruang pendopo sana ditaruh sebuah kursi kebesaran yang berlapis kain sutera mengkilap itulah tempat duduk Thais yang. Di kedua siayai kursi kebesaran ini masing ditaruh pula dua kursi yang sama bentuknya, cuma lebih kecil dan dilapisi sutera warna lain, itulah tempat duduk untuk pangcu dan hou pangcu. Tapi di sebelah kursi kiri itu ditaruh pula sebuah kursi yang sama. Perhatian hadirin justru tertuju pada kursi ketiga di sebelah pinggir ini, timbul herbagai pertanyaan dalam benak mereka, diperuntukkan siapakah kursi yang satu ini? Selain pangcu dan hou pangcu, jabatan Chong Kuan memang cukup tinggi di dalam Pek Hoa Pang, tapi di hadapan Thais yang, dia masih belum setimpa el duduk berjajar di antara deretan kursi itu. Malahan di dalam rapat besar yang langsung dipimpin pangcu sendiri Chong Kuan pun hanya boleh berdiri di samping kursinya. Tak lama kemudian, dari kanan kiri pintu beriring keluar serombongan orang. Kedua rombongan ini dipimpin dua orang laki tua berjubah biru di belakangnya berbaris laki muda berseragam hijau pupus, jumlahnya ada tiga orang, dengan derap langkah rapi, teratur mereka berjajar dan berdiri di sebelah kiri undakan. Mereka inilah Hao Hoa Atsucia dari Pek Hoa Pang yang berjumlah 36 orang itu, dua diangkat sebagai pimpinan mereka. Seperti diketahui, dua orang Hao Hoa Atsucia telah dibunuh oleh Soeok dengan alasan lalai menjalankan tugas sehingga jumlahnya sekarang tinggal 34. Waktu berlalu tanpa terasa, sementara itu sudah menjelang tengah hari. Terdengar tiga kali bunyi lonceng dari dalam pendopong. Semua hadirin seketika berdiri tegak dan hidmat. Begini banyak hadirin di tengah ia pangan ini, tapi suasana begitu sunyi, nafas mereka pun tertahan. Dari serambi kiri di mana terdapat pintu bundar, di bawah iringan congkan gioklan beranjak keluar seorang pemuda berjubah. Panjang warna biru. Usia pemuda ini baru lekuran tahun, kulit mukanya putih cakap, bibirnya merah, matanya terang bercahaya, di tengah pancaran sinar matahari pagi tampak gagah dan berwibawa. Sudah tentu munculnya pemuda ini menarik perhatian seluruh hadirin, terutama para anggota Pek Hoapang, semuanya masih muda belia, tiada sepasang meti mereka yang terkesip mengawasi pemuda ganteng ini. Tapi 34 hal Bout Sucia itu pun tak kalah tajam pandangannya mengawasi pemuda yang satu ini cuma sorot meti mereka mi mancarkan perasaan lain, disamping kaget heran, mereka pun merasa insinyuri dan cemburu. Semua orang sudah dengar bahwa pang mereka kedatangan tamu agung, katanya seorang pemuda siling yang berwajah tampan kabarnya pemuda inilah yang berhasil mi buat obat penawar getah beracun itu. Sebagai tamu terhormat adalah selayaknya kalau dia mendapat tempat duduk di bawah kursi pangcu mereka. Tapi H.O. U. Bout Sucia itu tiada yang tahu siapakah pemuda berjubah biru ini. Sebetulnya mereka terdiri dari orang yang cukup luas pengalaman dan punya nama di kalangan kangung, tunas muda dari berbagai aliran yang berkepandayan tinggi, tapi belum pernah mereka lihat atau dengar adanya pemuda seperti yang ada di hadapan mereka, sudah tentu mereka merasa kaget dan keheranan. Kaget dan heran karena Giyoklan atau si Congkoan sendiri yang mengiringi pemuda tampan ini malah sikapnya tanpa karamah dan hormat. Orang dipersilakan duduk di kursi ketiga yang disediakan hadirin juga tahu bahwa Tais yang pendiri Pek Hoa Pang yang mereka agungkan adalah tokoh kosen yang punya kedudukan tinggi dan disanyung hormat di Buen, padahal kedua pemimpin H.O. U. Bout Sucia itu juga sudah beken di kalangan kangung, termasuk orang kosen kelas 1 dalam dunia persilatan, tapi mereka toh cukup berdiri di bawah undakan saja. Memangnya siapa dan bagaimana asal-usul pemuda yang mendapatkan kedudukan yang tinggi dan terhormat di dalam Pek Hoa Pang. Tamu terhormat Ling Kun Gi telah berduduk, Congkoan Giyoklan segera mengundurkan diri berdiri ke sebelah kanan. Menyusul empat perempuan berpakaian daya yang terbagi menjadi dua pasangan berpakaian serba kuning beranjak keluar dari pendopo, dua orang di depan masing mie meluk sebatang mistar dari batu jade warna hijau, dua orang di belakangnya, seorang mie megang kebutan bergagang batu jade warna putih, seorang lagi mie membawa pedang kuno yang gagang dihiasi tujuh butir mutiara warna-warni, sesampai di belakang kursi kebesaran di tengah itu, keempat daya yang ini lantas berdiri berjajar. Melihat keempat daya yang ini, hadirin lantas tahu sebentar Tais yang pasti akan keluar, maka para hadirin sama tahan nafas menatap ke depan, tapi sikap mereka tetap tegak dan hormat. Demikian Ling Kun Gi yang duduk di kursi tamu juga pelan berdiri. Sementara itu dari pintu pendopo yang besar itu muncul pula tiga orang. Yang di tengah mengenakan gaun panjang warna hitam, kepalanya berbalut kain sari, bagian depannya menjuntai turun menjadi cadar muka, itulah nyonya tua dan bukan lain Tais yang adanya. Pek Hoa Pangcu di sebelah kiri, Hu Pangcu Soeok berada di sebelah kanan, mereka mimbing-mbing Tais yang berjalan keluar pelan. Hari ini Pek Hoa Pangcu mengenakan pakaian warna kuning seperti bulu angsa, di depan dadanya bersulam sekuntum kembang boktan sebesar mangkuk berwarna merah dadu bergaris benang emas. Sedang Soeok juga mengenakan model pakaian yang sama cuma warnanya merah delima, bagian depan dadanya juga disulam sekuntum bunga warwa kuning yang sedang mekar, pinggangnya ramping G mulai. Mereka bimbing Tais yang menuju ke kursi tengah, lalu masing mundur menempati kursi yang telah disediakan untuk mereka. Kedua laki tua jubah biru segera pimpin ketiga Ho Hoat Suciya mimbung Kuksraya berseru, hamba Cho Ho Hoat, pelindang kiri agama, Leng Tio Cong. Ye Ho Hoat, pelindang kanan agama, Cho Al yang bersama seluruh Ho Hoat Suciya menyampaikan sembah sujud kepada Tais yang disusul seratusan gadis yang berada di sebelah kanan serempak berlutut dan menyembah, suaranya nyaring merdu berpadu, para tecu menyampaikan sembah sujud kepada Tais yang. Tais yang duduk tegak di kursinya, sorot matanya yang tajam seolah menembus cadar laksana sinar matahari pagi, dingin laksana kilat menyapu pandang ke seluruh hadirin, akhirnya sedikit mengangguk sebagai jawaban. Lalu tangan kiri sedikit diangkat sambil menoleh kepada Ho Pang Chu yang duduk di sebelah kanan Ho Pang Chu So Yok segera berdiri, matanya yang jeli berputar, suaranya merdu, Tais yang suruh aku memperkenalkan seorang tamu agung kepada hadirin titik. Nada suaranya sengaja diperpanjang, sementara tangan menunjuk ke arah Ling Kun Ki, suaranya semakin lantang. Inilah Ling Kun Ki, Ling Kong Chu, murid kesayangan Put Tong Taisu dari Siow Lim. Lekas Kun Ki berdiri dan menjurak ke arah hadirin-hadirin menyambut dengan tepuk tangan yang riu rendah. Sudah tentu suara tepuk tangan paling amai datang dari sebelah kanan, seakan para nona itu ingin berlomba keplok tangan, sementara para Ho Ho Atsu Kya hanya beberapa orang saja yang ikutan tepuk tangan malah kedua pemimpin Ho Ho Pot yang berdiri di kiri kanan, yaitu kedua laki tua jubah biru itu, hanya menatap tajam setengah mendelik kepada Ling Kun Ki, seolah mereka tidak percaya. Put Tong Hwasyo alias Ho An Ji Ujilei, sudah 10 tahun tak terdengar kabar beritanya lagi, Mungkinkah bocah semuda ini betul murid didik Ho An Ji Ujilei? Setelah suara keplok tangan tak terdengar lagi baru So Yook melanjutkan katanya, Ling Kong Chu masih muda tapi penuh bakat dan serba mahir, kepandainya tinggi pengetahuan luas, atas undangan Pang Kita, kali ini dia telah menyelesaikan suatu tugas yang teramat besar artinya bagi Pang Kita semua, yaitu berhasil membuat obat penawar getah beracun itu demi keselamatan Pang Kita. Maka getah beracun milik He Kliong Hwe itu selanjutnya tidak perlu kita takuti lagi. Baru sekarang seluruh hadirin tahu duduk persoalan, tak heran pemuda Siling ini bisa memper oleh tempat kedudukan yang terhormat di hadapan Tai Siang, kembali tepuk tangan diiringi suara tawa ramai lebih riuh daripada tadi. So Yook berkata pula setelah tepuk tangan tak terdengar, sekarang akan kami perlihatkan obat penawar dari getah beracun ini kepada seluruh hadirin, lalu dia memberi tanda gerakan tangan kepada Chong Kan Giyok Lan. Giyok Lan mengangguk, dia mengulap tangan ke pendopo, dua orang gadis segera keluar masing mim bawa sebuah tempayan dan ditaruh di atas undakan batu. Seorang di sebelah kanan segera melolos pedang dan dicelupkan ke dalam tempayan terus diangkatnya tinggi. Hanya sebentar dicelup ke dalam getah beracun, semua hadirin sudah melihat jelas batang pedang yang semula kemilau cerah itu kini bagian depannya telah berubah warna hitam legam tak bercahaya, jelas ujung pedang itu sudah berlumur racun yang amat jahat, keruan hadirin sama terbelalak dan ciut nyalinya. Maklumlah, biasanya senjata tajam atau senjata rahasia apapun sukar melumuri racun di atasnya, karena besi bukan benda yang gampang menyerap sesuatu cairan, maka untuk melumuri senjata dengan racun harus dilakukan berulang kali dan mimakan waktu yang cukup panjang. Untuk lebih meyakinkan, biasanya senjata tajam itu dibakar sampai menganggap berulang kali serta dicelup beberapa kali pula ke dalam air yang mengandung racun itu. Tapi kali ini gadis ini hanya sekali celup tanpa mim bakar senjata dan getah beracun itu sudah mim buat ujung pedang berwarna hitam lega M, terang kadar racun yang menempel di atas pedang betul amat jahat. Dapatlah dibayangkan betapa ganas dan keras kadar racun getah hitam ini. Dengan mengacungkan pedang tinggi di atas kepala, gadis itu mendarmandir ke kiri kanan undakan supaya hadirin dapat melihat lebih jelos. Sementara gadis yang lain sudah mengambil sebuah papan kayu dan diletakkan di lantai, gadis pemegang pedang segera tusukan pedangnya ke papan kayu, hanya ujungnya saja yang menerai MPL sedikit, tapi ujung pedang yang mengenai papan seketika menimbulkan suara ces dan mengepulkan asap warna kuning. Seperti terbakar bagian papan yang kena ujung pedang, malah meninggalkan bekas lubang sebesar matu uang, menyaksikan semua ini, kungi sendiri juga merasa di luar dugaan, batinnya, entah racun jenis apakah getah beracun ini begitu ganas dan lihai? Tanda petik. Melihat ujung pedang yang berlumur getah ternyata begitu ganas kadar racunnya, semua hadirin sama berubah pucat dan terbelalak matanya. Gadis pemegang pedang tetap kalem, dia tarik pedangnya mundur lalu menghampiri tempayan lainnya di sebelah kiri, ujung pedang yang berlumur racun warna hitam itu segera dia celup pula ke dalam tempayan yang satu ini, hanya sebentar terus diangkat pula pedangnya. Hadirin sudah menunggu sambil tahan nafas, pandangan semua orang tanpa berkedip mengawasi pedang di tangan si gadis. Ujung pedang yang berlumur racun warna hitam tadi, setelah diangkat warna hitam-hitam tadi kiri telah putih dan lambat laun warna itu pun sirna sama sekali, maka tampaklah cahaya cemerlang yang menyilaukan matu dari ujung pedang tadi maka gemuruhlah tepuk tangan dan sorak-sorai dari ratusan gadis sayu dan puluhan hau-hoet sucia itu. Sementara kedua pelayan tadi menjurak ke arah tai. Siang lalu menjemput tempayan serta menenteng pedang terus mengundurkan diri. Wajah tai siang tampak mengunjuk rasa senang, meski teraling cadar, tapi sorot matanya kelihatan mencorong, katanya dengan nada tinggi, kalian sudah saksikan betapa lihai dan ganas racun getah ini, kita sudah punya obat penawarnya, Hei Lyong Hwe tidak habis menggunakan getah beracun ini, elak pasti merupakan petaka bagi insan persilatan khususnya, dan rakyat jelata pada umumnya. Dia em tergerakun gi, pikirnya, betulkah Hei Lyong Hwe tidak akan pernah kehabisan getah beracun untuk selamanya? Memangnya getah itu sudah tercipta oleh alam dan takkan pernah kering dan habis dipakai? Tanda petik. Sorot matah, tai siang menjelajah ke muka seluruh hadirin, semua orang berdiri tegak dan hormat. Lalu dia meneruskan katanya, Azaz tujuan losin mendirikan pekko apang adalah untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan menunjang jang lemah Mi lawan kelaliman, maka losin berkeputusan dalam waktu dekat ini akan pimpin kalian untuk bergerak menyerbu Hei Lyong Hwe, Mi lenyapkan bibit bencana demi kesejahteraan kaum bulim. Pidato tai siang memperoleh sambutan yang gegap gempita dari seluruh hadirin. Lebih lanjut tai siang berkata, jumlah kita boleh dikatakan terlalu banyak, tingkat kepandaian kalian juga tinggi rendah sukar dibedakan, apalagi gerakan besaran ini adalah meluruk jauh ke sarang Hei Lyong Hwe, kita harus beraksi secara mendadak di waktu mereka tidak siaga, maka kekuatan kita harus bisa diandalkan, semua harus bergerak cepat, tegas dan perwira, oleh karena ini losin putuskan, mulai hari ini diadakan seleksi untuk Mi milih orang yang akan ku bawa serta. Sampai di sini, dia berpaling kepada Soe Yok dan berkata, Soe Yok umumkan peraturan seleksi ini. Soe Yok mim bungkuk dan menerima perintah. Lalu dari dalam lengan bajunya dia keluarkan selembar kertas, ia Mi mandang hadirin sejenak lalu terdengar suaranya lantang nyaring berkumandang. Sejak sekarang Pang kita mengangkat seorang Cong Hao Hoat Suciya, kedudukannya sejajar dengan Ho Pang Chu. Di bawah Cong Hao Hoat dibantu dua orang pemimpin Ho Hoat. Ho Hoat ada delapan orang, sementara Ho Hoat Suciya berjumlah 24, semua calon Ho Hoat ini akan dipilih dari para Ho Hoat Suciya yang hadir sekarang. Sudah tentu dihadapan Taisyang para Ho Hoat Suciya yang berada di bawah undakan tak berani bicara atau berbisik, tapi dalam hati semua orang menimang sampai di mana tarap kepandayan sendiri serta jabatan apa nanti yang akan dirayahnya. Terdengar Soe Yok bersuara lebih lanjut, Peraturan seleksi babak pertama, 3 Ho Hoat Suciya akan dibagi dua barisan, setiap barisan 16 orang, jadi masing orang mendapat satu lawan, main kepalan atau pakai senjata diperbolehkan, kepandayan siapa lebih tinggi dia akan maju ke babak selanjutnya, di waktu bertanding hanya dibatasi saling tutul dan tidak boleh milukai lawan, 16 orang pemenangnya akan mendapat kesempatan maju ke babak kedua. Sampai di sini dia merendek menelan ludah lalu meneruskan, babak kedua, 16 pemenang tadi dibagi dua kelompok masing tetap memperoleh satu lawan, siapa lebih hunggul dialah yang memasuki babak kedelapan besar, kedelapan orang ini akan diangkat jadi Ho Hoat. Para Ho Hoat yang terpilih ini boleh berlomba pula untuk merebut Choye U Ho Hoat, yang berkepandayan paling tinggi akan diangkat Chong Ho Hoat, pandangannya tertuju ke bawah sebelah kanan. Di antara para saudara dalam pang kita, kecuali 12 Taik Chia, Peladen, diserahkan kepada Chong Kuan untuk memilih 20 orang pula untuk ikut, jadi tidak usah diadakan pertandingan Giyoklan berdiri dan menerima tugas. Terima kasih telah menonton!